Oke, Bapak-Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pertemuan kuliah pertama kita dengan saya dalam mata kuliah terkait dengan database. Ini pertemuan pertama dengan saya, tapi kita akan bahas terkait dengan dasar-dasar database itu seperti apa, dan kita akan bertemu sampai 4 kali pertemuan ke depan. Berharap nanti dalam pertemuan kuliah kita kali ini, Bapak-Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang database itu seperti apa, dan nanti bagaimana cara implementasi di instansi masing-masing. Dari informasi yang saya dapat, bahwa rata-rata peserta kita ini, Bapak-Ibu, kebanyakan berasal dari bidang akutansi dan beberapa dari bidang IT. Katanya ada tiga orang yang kemarin di bidang IT. Artinya sudah punya pengalaman dan kita saling sharing saja. Jadi kita tidak, konsepnya tidak mengajar ya, tapi kita hanya berbagi saja. Lalu di bagian akhir kuliah kita, mungkin saya tugasnya seperti yang di apa-apa, Dedy. Bapak-Ibu tinggal menyimpulkan saja apa yang, ilmu baru apa yang Bapak-Ibu dapat dalam pertemuan ini. Jadi menyimpulkan apa hal baru yang Bapak-Ibu dapatkan setelah kita mengikuti kuliah. Jadi kalau waktu saya kuliah dulu itu, saya selalu diingatkan oleh dosen saya itu adalah, begitu kita masuk kelas itu di dalam otak kita itu 0, paling tidak begitu kita keluar ada 0, berapa. Ada yang bertambah, ada yang bertambah ilmunya. Jadi kalau tidak ada bertambah ilmunya, berarti Bapak-Ibu itu sudah menguasai atau materinya yang perlu kita tingkatkan nanti. Jadi materi ini bisa juga tergantung dengan kemampuan Bapak-Ibu masing-masing. Karena kalau saya arahkan betul ke arah IT, nanti banyak yang tidak terbiasa. Jadi kita, artinya saya coba meramu agar orang non-IT bisa ngerti, orang yang IT juga sudah pasti bisa mengerti. Oke, seperti itu Bapak-Ibu ya. Jadi kita coba saya presentasi sedikit tentang database. Oke, sudah kelihatan presentasinya? Kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Jadi kita bicara tentang database. Oke, jadi Bapak-Ibu, kalau kita di kantor, mungkin apalagi kita di orang-orang akutansi di kantor, itu sebenarnya database itu sebenarnya sudah kita lakukan. Cuma bedanya kita masih berbasis, mungkin belum konsen ke databasenya. Tapi dalam melaksanakan kegiatan seri hari, seperti menyimpan data di piling kabinet itu, sebenarnya kita sudah membagi-bagi data sebenarnya. Jadi sebenarnya database itu mirip dengan lemari arsip kita di kantor itu, Bapak-Ibu. Bagaimana kita menata arsip-arsip di lemari arsip itu, dan itu kita beri pembeda. Jadi yang setiap arsip yang kita simpan di lemari kita itu, pasti ada pembedanya. Nah, database nanti akan mengadopsi konsep seperti itu juga. Jadi data kita itu akan disimpan di sebuah folder, ke sebuah tempat tertentu, diberi pembeda. Namanya ada namanya primary key nanti. Jadi kita sudah melakukan, cuman kita sekarang meng-convert apa yang kita lakukan secara manual itu, menjadi sesuatu yang bisa diakses secara computerized. Nah, itu database. Kalau kira-kiranya seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, kalau di kantor, Bapak-Ibu mungkin seperti ini. Punya lemari arsip seperti ini. Satu kotak lemari itu untuk database, data dosen misalnya, atau data keuangan, lalu di lemari berikutnya ada data untuk apa lagi, dan seterusnya. Nah, di dalamnya itu Bapak-Ibu kadang bagi-bagi lagi gitu kan. Nanti bisa diurutkan datanya itu berdasarkan tanggal. Jadi, data dalam laci ini diurutkan berdasarkan tanggal misalnya. Atau diurutkan berdasarkan warna. Atau diurutkan berdasarkan tahun. Nah, itu kan semua Bapak-Ibu lakukan untuk memudahkan Bapak-Ibu memprosesnya. Dan itu sudah dilakukan. Jadi, artinya kita sudah melakukan sesuatu yang semestinya sudah kita lakukan. Nah, kita hanya meng-convert cara-cara kita seperti itu ke model digital. Ke computerize gitu. Jadi, kita memindahkannya ke dalam hard disk, ke database kita di hard disk misalnya. Kita tinggal membuat folder data dosen, folder data yang lain-lainnya ini. Nah, kita memindahkan apa yang sudah kita lakukan secara manual, dan kita pindahkan ke komputer. Nah, bagaimana cara memindahkannya itu? Nah, itu nanti kita akan belajar berbagai cara untuk membuat database, agar database kita itu valid. Jadi, arti penting kita menggunakan database sebenarnya adalah masalah integritas data. Bagaimana data yang kita gunakan, atau orang minta data itu mudah didapatkan, dan data itu valid. Nah, ini yang penting. Jangan sampai nanti data kita tidak valid. Jadi, mungkin kita ibaratkan seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, ibaratkan Bapak-Ibu di kantor punya lemari arsip. Lemari itu database-nya. Di dalam database itu ada data dosen, data ini. Jadi, kalau kita ibaratkan database, Bapak-Ibu, semua lemari ini database. Nah, di dalam database itu ada data A, data B, data C, data D, dan seterusnya. Jadi, database itu pasti kumpulan dari beberapa data. Itu konsep awalnya. Jadi, kumpulan ya, sekumpulan data. Jadi, tidak mungkin satu ini jadi database, tidak. Jadi, satu kumpulan data. Lalu, untuk apa kita melakukan database? Menyimpan data? Artinya, atau kapan kita perlu database? Jawabannya memang kalau data kita sudah banyak, Bapak-Ibu. Kalau data kita hanya 1, 2, 3, 4, 5, tidak perlu kita database itu. Tapi, kalau data kita banyak, kita akan kerepotan mengurus data yang begitu banyak. Ya, misalnya kalau kita di peguruan tinggi, apalagi nanti Bapak-Ibu di akuntan itu, data klien yang banyak, kalau seandainya tidak kita bikin database, susah kita nanti ngelolahnya. Nah, alasan pertama kita mengapa harus perlu database itu? Karena kita akan mengolah data yang sudah banyak. Nanti kita akan bicara lagi tentang data, misalnya, big data itu tentu data yang banyak. Kalau sekarang saja, Bapak-Ibu, kalau kita di orang IT saja, kalau sekarang itu sebenarnya di depan kita itu sudah bersiliberan data. Coba, Bapak-Ibu, pikirkan kalau seandainya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa menampilkan proses perjalanan paket data. Jadi, ada si A mengirim data ke si B, ada semacam garis menandakan biaya dia mengirim data. Sebenarnya kita sudah dikelilingi oleh data. Paket data, apa namanya, informasi-informasi bersiliberan depan kita. Nah, kalau data kita sudah banyak, maka kita perlu namanya basis data atau database. Nah, kalau kita sudah punya database, data sudah banyak, tujuannya itu apa? Yang pertama itu memang memudahkan kita dalam mencari atau mengambil data. Kerepotan kita selama ini adalah begitu kita sudah punya data, anggaplah kita sudah pindahkan ke Excel misalnya, tapi begitu pimpinan minta data tertentu, kita masih kerepotan. Karena Excel itu bukan sebuah basis data yang full dianggap basis data, tapi dia sudah bisa dijadikan untuk menyimpan data. Tapi kalau kita bicara database secara sesungguhnya, maka Excel itu bagian kecil dari sebuah database. Dia sangat membantu kita. Nah, dia punya keterbatasan. Jadi kalau Excel itu misalnya, dia punya kemampuan hanya menyimpan berapa ribu baris, 2 juta baris. Kalau seandainya data kita sampai 5 juta baris, itu enggak bisa lagi di Excel. Enggak ter-cover lagi dengan Excel. Maka kita perlu database. Excel enggak mampu seperti itu, Bapak-Ibu. Excel itu barisnya, kalau saya enggak salah, sampai 2 jutaan masih bisa. Jadi kalau data kita lebih dari 2 juta, maka enggak bisa pakai database. Kita harus pakai basis data. Nah, tujuan yang pertama tadi itu untuk memudahkan kita dalam mencari atau mengambil data tertentu. Cepat, mudah, dan validnya. Jadi, kita perlu database kalau data kita sudah banyak. Itu pertama, Bapak-Ibu. Kita perlu database kalau data kita sudah banyak. Nah, kemudian apa sih definisi database? Kalau dari definisinya, Bapak-Ibu sudah bisa dipahami sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia-nya kan basis data itu berbasiskan kepada data. Berbasiskan kepada data. Jadi kalau secara konseptual, jadi makna database itu adalah sebuah koleksi atau kumpulan data-data. Nah, itu tadi ya kita punya beberapa contoh tadi, lemari asib. Tapi di sini ada satu lagi tambahannya. Di situ ada saling berhubungan. Jadi, kalau data Bapak-Ibu itu berdiri sendiri, maka itu belum database. Jadi dikatakan database nanti kalau dia sudah berrelasi. Karena ini nanti menyangkut dengan integritas data, Bapak-Ibu ya. Kalau data itu tidak berrelasi, maka orang akan susah, integritas data kita itu akan dipertanyakan. Nanti akan kita lihat data seperti apa yang dimaksud. Jadi, database itu kumpulan dari data-data yang saling berrelasi, yang saling berhubungan. Jadi kalau data itu ada di tempat A, lalu data yang sama ada di tempat B, begitu kita menghapus data di tempat A, maka data di tempat B otomatis terhapus. Kalau itu tidak terhapus, maka itu yang terjadi namanya inkonsistensi terhadap data. Maka itu penting ada di situ makna saling berhubungan itu. Nah, bagaimana nanti proses melakukan hal itu? Itu nanti kita akan coba demokan lah, paling tidak gitu. Bagaimana cara bikin tabelnya, bagaimana cara bikin relasinya, bagaimana kalau kita menghapus sebuah data, yang seharusnya data lain juga terhapus gitu. Nah, itu. Jadi kumpulan dari data-data yang saling berhubungan, lalu disusun menurut aturan tertentu. Jadi nanti kita akan belajar beberapa aturan-aturan terkait database. Aturan seperti apa itu yang perlu dilakukan. Nah, dan terakhir menghasilkan informasi. Nah, tahapan ini, kesimpulan definisi ini dilakukan setelah kita mencoba. Jadi kalau sekarang, kalau orang tanya database, barangkali Bapak-Ibu mungkin bisa nyatakan bahwa itulah kumpulan dari data-data yang tadi berhubungan. Nanti menurut aturan yang logis itu seperti apa, kita bahas setelah kita mencoba. Jadi setelah kita coba, nanti maknanya akan bertambah lagi. Nah, sebuah data yang tidak berhubungannya, itu tidaklah disebut dengan database. Jadi kalau tadi kita ada bicara tabel dosen, lalu ada tabel kursus, nah, dia pasti ada hubungannya. Nah, contoh sederhana seperti ini. Misalnya kita punya database pelanggan gitu. Atau database klien lah gitu kan. Nah, di situ ada punya beberapa tabel. Di tabel pelanggan ada misalnya disimpan data nomor telepon misalnya. Di tabel A kita simpan nomor telepon. Di tabel penjualan ada lagi nomor telepon gitu. Nah, kalau seandainya si pelanggan itu berganti nomor telepon, Bapak-Ibu hanya mengganti di file pelanggan saja. Nah, sementara di file penjualan masih nomor lama gitu. Nah, terjadi dua nomor telepon. Ini yang mana yang benar gitu. Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, kalau kita masih manual, Bapak-Ibu, nah, kita akan mengedit satu-satu gitu. Nah, untuk itu perlu kita database, sehingga kalau data di pelanggan berubah, kalau memang terkait dengan di file penjualan, maka di file penjualan itu otomatis berubah. Dia menyesuaikan dengan yang kondisi yang terkini. Nah, inilah yang pentingnya database. Jadi, dalam database, hal seperti itu tidak boleh terjadi, Bapak-Ibu. Tidak boleh terjadi, ada data yang diragukan gitu. Sama juga dengan kalau kita di kampus misalnya kan, nilai kita itu dari dosen sudah berubah. Tapi di sisi ADM, ternyata belum dia rubah gitu. Maka data mana yang valid? Jadi, di saat yang bersamaan, ada dua data yang sama, tapi nilainya berbeda. Kalau itu terjadi, maka kita salah mendesain database. Jadi, nanti kita akan belajar bagaimana merancang database, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi itu bisa kita minimalkan. Atau bisa kita hilangkan. Nah, secara prinsip, dalam database itu ada dua sebenarnya. Ada data, dan ada informasi gitu. Nah, bagaimana kita mengolah data kita itu menjadi informasi? Nah, itulah bagian kita nanti di aplikasi yang kita pakai nanti. Kita coba beberapa aplikasi nanti. Nah, data itu apa saja? Nah, ini Bapak-Ibu tentu sudah tahu gitu kan, data, fakta. Nah, ini kira-kira. Kita akan memproses data menjadi informasi. Ini perannya database, Bapak-Ibu. Bagaimana kita mengolah data menjadi proses, menjadi informasi. Jadi, perannya nanti kita di bagian proses ini. Data kita sudah punya, bagaimana kita prosesnya jadi informasi. Lalu nanti Bapak-Ibu juga kenal istilah DBMS. DBMS itu database management system. Ini bicara software yang kita gunakan untuk mengolah database. Jadi, kalau orang nyebut DBMS, itu software gitu. Software apa yang kita gunakan untuk mengolah database itu? Mulai dari membuat datanya, membuat tabelnya, kalau nanti kita bicara nasional database, lalu bagaimana merelasikannya, lalu bagaimana menjadikan dia sebuah informasi yang bisa digunakan, maka itu ada di DBMS. Jadi, banyak software-software DBMS ini yang berlaku saat ini. Ada yang paling biasa, kalau Bapak-Ibu biasa menggunakan Microsoft Office, itu ada namanya Microsoft Access. Kalau kita di orang IT, biasanya menggunakan produk kayak MSPL, itu yang open source. ada juga namanya Microsoft SQL. Ada juga namanya Oracle. Ada juga namanya MongoDB. Banyak lagi namanya, Bapak-Ibu. Ada Postgres dan sebagainya. Jadi, sangat banyak sekali database management system ini. Kita lihat misalnya kayak gini. Oke, sebentar ini. Diri hasil ranking tahun lalu, ini katanya di tahun, di Januari, Februari. Di Februari 2020, itu yang database yang paling banyak dipakai itu adalah Oracle. Database Oracle. Lalu di bawahnya ada MSPL, lalu ada Microsoft SQL Server, ada Postgres, ada MongoDB, ada IBM, dan Microsoft Access itu nomor 9, Bapak-Ibu. Ya, oke. Ini yang kena keterbatasan tadi itu. Kena keterbatasan tadi, dan dia di bawah naungan Microsoft. Tapi kalau yang Oracle sudah berdiri sendiri, MSPL bisa berdiri sendiri, bisa dipakai banyak lain. Nah, nanti kita bisa demokan, nanti salah satu nanti kita mungkin akan menggunakan MSPL sama Microsoft Access. Bagaimana cara kita mengolah database menggunakan RDBMSF, Relational Database Management System. Jadi, Bapak-Ibu boleh cari-cari lah MSPL itu apa, Microsoft Access itu apa, untuk materi kita berikutnya. Lalu kemudian, setelah kita punya software, nanti Bapak-Ibu sebagai pengguna dari database, kita akan menggunakan beberapa perintah. Nah, perintah itu juga sebenarnya tidak sulit, Bapak-Ibu, semua sudah ada di aplikasinya itu. Kita tinggal memerintah-merintahkan komputer saja. Nah, bagaimana cara kita memerintahkan komputer itu agar sesuai dengan keinginan kita? Nah, ada tiga kelompok. Kalau ini kita bicara di database, Bapak-Ibu, ada namanya data definition language, ada data manipulation language, dan data control language. Jadi, kalau di data definition language ini, kita bicara bagaimana cara kita meng-create database, meng-create tabel, dan seterusnya. Kalau tabel, database sudah ada, kita masuk ke data manipulasi, bagaimana cara meng-edit, bagaimana cara menghapus, bagaimana cara merename, dan lain sebagainya. Itu masuk ke manipulasi language. Lalu yang kontrol ini terkait dengan perintah-perintah yang masalah keamanannya, bagaimana hak aksesnya seperti apa. Jadi, ada beberapa level. Dan nanti di tingkatan-tingkatan itu, kita sebagai yang memiliki database, bisa melakukan ini semua. Tapi kalau database kita sudah besar, ini akan dipisahkan, Bapak-Ibu. Kalau nanti di sebuah perusahaan IT, maka yang ini dipisahkan orang ini. Siapa yang bertanggung jawab membuat database itu berbeda dengan siapa yang bisa meng-edit dan lain sebagainya. Nah, ada tiga nanti ke model-model perintah yang kita gunakan. Oke, ini yang tadi ya, data definition language. Jadi, ini bagaimana seorang anggaplah database administrator namanya untuk membuat struktur dari database. Ini berat, Bapak-Ibu. Jadi, yang paling berat itu kerja sebenarnya membuat struktur ini. Jadi, kalau kita di IT, kalau seorang programmer itu sudah salah di database-nya, kita tahu programnya itu tidak jalan, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita menilai aplikasi dari seorang programmer, kita bisa melihat dari database-nya. Bagaimana dia merancang database itu. Kalau dia sudah terlihat salah dalam merancang database, sebagus apapun program yang dia bikin, Bapak-Ibu, kita bisa menentukan programnya itu akan salah. Jadi, begitu pentingnya database itu. Dan dalam proses mendesain ini, kita memang perlu ilmunya. Nanti kita akan belajar bagaimana mendesain database pada pertemuan berikutnya. Agar tidak terjadi apa tadi, data duplikat, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas yang berat. Maka ini biasanya memang tugas seorang kalau di perusahaan besar itu namanya database administrator. Dia yang berdatabase, dia yang bikin strukturnya. Begitu semua sudah selesai, baru masuk ke yang DML ini. Yang tugasnya menambahkan data, menginset data, menghapus data, mengubah data. Jadi, yang bagian DML ini, dia tugasnya hanya terkait dengan data. Tapi kalau yang tadi, yang data refinisi lanjut, dia terkait dengan struktur dari database. Jadi, dialah sebenarnya yang berperan, membuat kalau ibarat orang membangun rumah, dia ini adalah asitekturnya. Dia yang menentukan di sini harus dipakai besi ukuran ini, dan lain sebagainya. Tapi nanti orang yang tukangnya, itu ada di sini. Orang yang mengerjakannya. Menambah, mengurangi. Itu level berikutnya. Lalu level selanjutnya adalah masalah control engine. Nah, ini masalah keamanan data, hak akses. Jadi, kalau seandainya kita nanti di kantor punya database, siapa yang bisa mengakses? Jangan nanti semua orang bisa akses. Nanti kalau ada yang menghapus datanya, siapa yang bertanggung jawab? Jadi, perlu juga nanti siapa saja yang bisa kita beri level untuk melihat data tertentu. Nanti kalau kita diakutansi, mungkin akan berbeda kalau seandainya si A levelnya ini, begitu masuk ke sistem, dia hanya bisa melihat ini saja. Lalu si B masuk ke sistem, dia bisa melihat ini saja. Nah, seperti itu. Jadi, ada level-level siapa yang bisa melihat data. Ini penting nanti, Bapak-Ibu, begitu kita sudah punya database, pastikan tidak semua orang bisa melihat data kita. Ada data yang hanya dilihat oleh pimpinan, ada data yang hanya dilihat oleh pihak-pihak tertentu. Jadi, bisa jadi ada data yang sifatnya rahasia, tidak bisa semua orang. Jadi, itu ada di bagian data control engine ini. Kita yang melihat, kita menentukan siapa yang berhak melihat data. database, ya. Nah, ini contoh sederhana, kasus kenapa kita perlu database, Bapak-Ibu. Misalnya, kalau kita di akademis, ini kan pertanyaan sederhana ini, kalau kita tidak punya database, kita susah jawabnya ini. Berapa jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah database management ini. Kalau kita di kampus, kita ada beberapa kelas misalnya. Kalau kita tidak punya database, kita lama jawabnya, butuh waktu. Tapi kalau dengan database, tinggal dicari saja, langsung tampil. Apalagi sudah kita sempurnakan pakai program, tinggal bikin aplikasinya saja. Jadi, database itu, kalau kita hubungkan dengan program, maka akan lebih bertambah lagi nilainya. Nah, ini. Jadi, ada beberapa pertanyaan kayak gini. Nah, bisa juga seperti ini. Berapa jumlah mahasiswa di politik ini yang sudah bekerja? Bagaimana cara kita menentukan hasilnya? Itu kan data. Jadi, harus punya datanya. Kalau sudah punya datanya, kita tinggal share saja di database-nya. Jadi, kita perlu untuk menggunakan database, kalau data kita sudah banyak, tujuannya itu tadi. Untuk memudahkan kita dalam mengelola datanya. Apakah itu nanti untuk mengeluarkannya, menjadi informasi, dan sebagainya. Termasuk itu ada pertanyaan-pertanyaan yang cepat seperti ini, yang butuh jawaban cepat. Nah, pimpinan kadang-kadang kan pertanyaan langsung kita butuh cepat. Tidak mungkin misalnya Pak Direktur nanya berapa mahasiswa yang aktif pada semester ini. Kita tidak mungkin tunggu dulu Pak, saya cari dulu. Tunggu berapa lama, kalau tidak pakai database. Dengan database kita lebih cepat. Maka itu pentingnya database. Lalu kemudian, ini ya, jawaban dapat dilakukan dengan cepat dan mudah jika kita sudah menggunakan database. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, itu akan mudah kita jawab kalau kita sudah menggunakan database. Dan itu nanti terjadi di kantor Bapak-Ibu. Ini perlu nanti kita bikin data-data yang ada di kampus, di tempat kantor kita bekerja itu, bagaimana kita convert dia jadi database. Jadi, kalau sudah menjadi database, kita enak ngurusnya, ngelolahnya. Nah, ini mungkin pengelolaan databasenya. Data manual lawan database. Kalau kita menggunakan data manual, ya harap, kalau masih belum mau hijrah ke database, ya pasti datanya kecil dan datanya tidak banyak. Kalau datanya sudah bervariasi, jumlahnya banyak, sebaiknya berpindah ke database. Apa yang terjadi kalau kita enggak menggunakan database? Jadi, kalau kita tidak menggunakan database, akan terjadi beberapa hal ini. Yang pertama tadi, data duplikat. Data duplikat itu yang tadi kita menyimpan, misalnya data pelanggan tadi, nomor telepon, itu disimpan di data pelanggan. Nanti ada lagi data penjualan, di situ ada pelanggan yang sama, kita masukkan lagi nomor teleponnya. Lalu pelanggan ini ganti nomor telepon. Di data pelanggan sudah kita ganti, tapi di data penjualan tidak kita ganti. Nah, itu yang terjadi inkonsisten karena data duplikat tadi itu. Jadi, hindari data yang duplikat. Tidak boleh data duplikat. Yang boleh data duplikat di database nanti adalah file-file yang jadi penghubung tadi, file primary key namanya field. Lalu kalau kita masih pakai manual, kita akan terbatas seluruh di data. Ini sudah pasti ya, karena semuanya masih manual. Lalu ketidak konsistenan data, ini pasti akan terjadi seperti tadi. Lalu kurangnya integrasi data. Orang susah percaya dengan data kita. Kalau Bapak-Ibu simpan data di Excel itu pun bukan database. Jadi, jangan nanti kita pahami bahwa Excel itu database. Excel itu bukan database. Walaupun dia sudah bisa menyimpan data, tapi dia bukan database. Jadi, akan terjadi data kepercayaan kita, kepercayaan orang terhadap kepalitan data yang kita punya. Kalau masih manual. Lalu, sudah mendapat informasi ini sudah pasti, karena kita akan mencari asif-asif. Lalu, karena kita sekarang sudah zaman IT, pasti kita tidak akan bisa maksimal dalam mengolah data dan menghadapi berbagai kemajuan zaman. Jadi, kalau masih manual, pasti kita akan mengalami kendala-kendala. Lalu, bagaimana versi database-nya. Jadi, semua kelemahan-kelemahan tadi itu, itu bisa kita atasi dengan menggunakan sistem database. Oke, jadi, sistem database kita ini akan meminimalkan, yang pertama itu data duplikat. Data duplikat itu bisa kita minimalkan, kecuali field kunci. Jadi, kalau masih terjadi data duplikat di database Bapak-Ibu, maka database kita masih belum dikatakan baik. Jadi, nanti ada, setelah kita merancang sebuah database, ada namanya tahap normalisasi namanya. Di tahap inilah kita melakukan proses-proses sehingga database yang kita rancang itu betul-betul sesuai yang diharapkan. Jadi, penentuan database kita benar atau tidak itu salah satunya melakukan proses normalisasi nanti. Termasuk ini. Kalau masih terjadi duplikasi data, maka proses normalisasi nanti tidak akan berjalan. Maka perlu Bapak-Ibu kita melakukan normalisasi database nanti. Lalu, integritas data tinggi ini pasti, Bapak-Ibu. Kalau sudah rancangan database kita betul-betul baik, ini tidak akan lagi data-data yang tidak konsisten itu terjadi. Tidak terjadi lagi data yang inkonsisten. Jadi, orang percaya dengan kualitas data yang dihasilkan dari aplikasi kita, dari database kita. Itu, jadi data duplikat sudah bisa diminimalkan. Diminimalkan itu maknanya yang perlu dihilang, yang tidak bisa duplikat itu pil kunci. Lalu, independensi data. Nah, itu tadi kalau datanya ada di tabel A dan itu berrelasi dengan di tabel B, begitu diubah data di A, maka data di B juga berganti. Kalau tidak diubah, maka independensi data dipertanyakan. Maka ini penting nanti untuk kita memastikan rancangan desain database, rancangan atau desain database kita itu valid. Jadi, salah satu yang berat itu sebenarnya dalam database itu adalah merancang database-nya. Karena tahapan kita nanti, Bapak-Ibu, nanti di tempat Bapak-Ibu, mungkin studi kasus tempat Bapak-Ibu, bagaimana kita merancang database itu, kita akan belajar sesuatu yang mungkin, kalau orang programmer, Bapak-Ibu ya, misalnya programmer saya misalnya, saya kan bukan bidang kutansi, lalu waktu itu saya pernah bikin, ya bukan bidang saya, sistem informasi pepustakaan itu. Begitu saya bikin sistem informasi pepustakaan, saya butuh database. Begitu saya mau bikin database, saya harus survei dulu ke lokasinya. ke kantor perpustakaannya. Begitu saya masuk ke pustaka itu, karena kita akan memindahkan dia ke digital, ternyata di situ banyak lagi sistem-sistem yang berlaku. Misalnya waktu kita mau bikin katalog, Bapak-Ibu, di katalog itu ternyata ada kode-kode yang itu punya sistem sendiri. Dan kita terpaksa belajar lagi. Ada namanya metode, the way, decimal system di situ ternyata. Kita waktu kuliah nggak pernah belajar itu. Tapi begitu kita merancang database dan itu perlu, maka kita terpaksa lagi belajar apa itu the way decimal system. Karena agar nanti sistem yang kita bangunin jangan sampai salahnya. Karena disimpan ke database. Jadi orang-orang yang fokus di database, maka begitu dia dapat sebuah proyek, dia akan belajar banyak hal. Begitu juga nanti misalnya saya dapat, waktu itu pernah juga saya bikin aplikasi yang terkait dengan accounting gitu kan. Saya waktu itu sempat juga belajar itu tentang metode PIPO, metode LIFO, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tahu itu, maksud kita nggak bisa merancang database. Nah Bapak-Ibu sekarang kan sudah di kantornya masing-masing. Berarti data itu sudah di tempat Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sudah mengasai, nggak perlu belajar lagi. Nah bagaimana cara kita membuat database dari berbagai kendala Bapak-Ibu di kantor Bapak-Ibu itu, yang selama ini susah untuk mengolah datanya, kita confirm menjadi sebuah database, maka kita butuh pelajaran merancang database. Merancang database inilah yang pekerjaan paling berat. Kalau seandainya merancang database-nya sudah oke, maka berikutnya hanya untuk proses edit, ubah, tambah, dan sebagainya. Itu pekerjaan yang simpelnya gitu. Jadi yang penentu kita dalam membuat database itu adalah merancang atau mendesain database-nya itu. Database-nya apa, tabel-tabelnya ada berapa, relasinya seperti apa gitu. Nah itu kaitannya nanti memang kita terkait dengan untuk independensi data, independensi data ini. Itu pentingnya proses untuk merancang database yang sebelum dipakai. Jadi kita boleh latihan asal-asal dulu, tapi kalau sudah mulai langsung ke kantor, langsung implementasi di kantor, maka kita akan panjang ceritanya gitu. Butuh waktu. Lalu konsistensi data tinggi. Ini pasti Bapak-Ibu, sekali lagi, nilai-nilai keunggulan database ini sangat tergantung kepada kualitas perancangan database. Oke, dapat berbagi saring data. Oke, ini kalau sudah berbagi ini sudah bisa dipakai ya. Bapak-Ibu contohkan saja kayak ATM gitu lah misalnya, contoh sederhana ini. Kalau saya tanya, kira-kira menurut Bapak-Ibu bagaimana struktur database ATM itu? Saya bisa menarik uang saya di bank A, padahal saya nabungnya di bank B. Kira-kira bagaimana relasinya itu, Bapak-Ibu? Duit saya di bank A, tapi saya bisa ngambil di bank B. Begitu saya ngambil di bank B, duit saya di bank A langsung berkurang. Langsung berkurang. Begitu juga misalnya saya melakukan, merubah data di bank A gitu, mengedit atau mengganti password. Begitu saya masuk di bank yang lain, password saya itu pasti akan berganti. Nah, itulah salah satu beberapa yang sudah ada di sekitar kita gitu. Contoh sederhana gitu. Nah, jadi database itu bisa berbagi. Berbagi data. Lalu tingkat keamanan tinggi. Ya, mungkin itu seperti ATM tadi, Bapak-Ibu. Walaupun banyak penipuan-penipuan, tapi itu bukan di sisi teknologinya gitu. Banyak penipuan-penipuan terjadi karena kelemahan dari sisi kita sebagai klien. Nah, dengan database itu tingkat keamanannya tinggi. Kita bisa membatasi akses. Seperti yang saya bilang tadi, untuk database ini ada beberapa level user yang bisa mengakses. Masing-masingnya berbeda hak aksesnya. Jadi, kalau kepala cabang masuk, ini yang tampil. Kalau level di bawahnya lagi yang masuk, ini lagi yang tampil. Kalau kasir atau teler misalnya, beda lagi yang tampil. Masing-masing punya hak akses, dan begitu terjadi ada kekeliruan, kita tahu siapa yang berbuat kekeliruan itu. Kemudian, mudah mendapatkan data. Nah, ini pasti Bapak-Ibu, ini salah satu tujuan dari kita membuat database. Kalau masih berbelit-belit juga kita mendapatkan data, kalau kita sudah punya database, maka rancangan database kita dipertanyakan. Jadi, yang paling berat itu, sekali lagi adalah, Bapak-Ibu nanti harus fokus bisa merancang database. Karena posisi kita nanti bukan posisi pekerja. Kalau yang data manipulation engine, itu tugasnya hanya meng-input data, mengubah data, apa lagi ya, kegiatan-giatan yang sifatnya memanipulasi data. Tapi kalau ibaratnya tadi saya singgung dengan rumah, maka yang membuat struktur rumah itu yang paling penting dulu. Kalau isinya nantik lah. Untuk menambah isi dan sebagainya itu pekerjaan gampang. Tapi yang susah itu adalah membuat struktur rumah. Kalau bikin seperti ini, ini kuat ke rumahnya. Kira-kira seperti itu nanti kalau kita sebagai perancang database. Inilah yang menentukan nanti kualitas database-nya. Nanti akan belajar beberapa perintah-perintah namanya SQL, struktur query engine. Ini perintah-perintah yang bisa dipahami dengan umum lagi. Jadi tidak terlalu susah juga. Kemudian kita beranjak ke komponen utama database. Apa saja sih yang terlibat di database itu, kalau kita sudah punya database nanti ya. Ada empat ini Bapak-Ibu, ada perangkat keras, ada data, ada perangkat lunak, ada pengguna. Kalau perangkat kerasnya berarti kita menggunakan komputer ya. Jadi komputernya seperti apa, atau pakai laptopnya seperti apa gitu. Nah ini tergantung juga dengan perangkat lunak yang digunakan. Jadi perangkat lunak yang digunakan itu misalnya pakai MSGL, atau pakai Microsoft SQL Server. Nah Microsoft SQL Server itu jalan di komputer apa gitu. Maka kita butuh perangkat keras yang sesuai dengan perangkat lunaknya. Kalau MSGL itu tidak terlalu spesifik komputernya apa gitu. Jadi kita lebih gampang lagi. Jadi perangkat keras itu adalah komputer, atau laptop, atau media lainnya yang mensupport perangkat lunak itu bisa jalan dengan baik. Jadi pastikan nanti kalau nanti Bapak-Ibu misalnya menggunakan perangkat lunaknya pakai Oracle. Nah pastikan di cek Oracle itu bisa jalan di perangkat keras yang seperti apa. Komputernya harus seperti apa gitu. Nah ini yang harus dipadupadankan lagi. Jadi harus sejalan antara perangkat keras yang kita gunakan dengan DBMS ya, atau software yang kita pakai untuk mengolah database. Lalu berikutnya harus ada data. Jadi kalau sudah ada perangkat keras, sudah ada perangkat lunak, maka kita butuh data. Harus ada data yang kita gunakan oleh. Karena intinya adalah database berbasisnya pada data. Nah data ini akan banyak macamnya Bapak-Ibu. Makanya merancang database itu sangat tergantung dengan pengetahuan kita tentang data apa yang akan kita olah. Lalu kemudian ada yang terakhir itu penggunanya siapa saja. Siapa yang akan menggunakan database kita ini. Nah ini tadi kita sudah jelaskan. Nanti ini saya share ya. Tapi saya share setelah Bapak-Ibu menyejakan tugas. Jadi tugasnya nanti kesimpulan. Oke ini beberapa level user ya. Oke saya bahas lagi deh nggak apa-apa. Ada perangkat keras. Tadi kita bicara komputer yang kita butuhkan. Data terkait dengan apa yang akan kita olah. Sehingga menjadi informasi. Perangkat lunak. Software-nya. Software-nya itu apa. Tadi kita bicara DBMS. Jadi kalau DBMS, database management system, itu bicara software yang kita gunakan untuk mengolah database. Jadi DBMS itu perangkat lunak ya. Atau software yang kita gunakan untuk mengelola database. Mulai dari merancangnya, membuat databasenya, meng-input datanya, menghapus, dan lain sebagainya. Sampai kita bisa mengeluarkan hasil atau informasi dari data yang kita olah. Itu perangkat lunaknya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nanti bisa jadi Bapak-Ibu bisa banding-bandingkan. Kalau pakai Microsoft Access, itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Mungkin yang bisa familiar Bapak-Ibu gunakan itu Microsoft Access. Biasanya kalau yang sudah punya Microsoft Office, sudah include dengan meng-install Microsoft Access. Lalu yang bisa hingga nanti akan mudah kita pakai yang Vensource adalah MySQL. MySQL ini juga bisa kita pakai. Nanti kita demokan. Atau kita coba sama-sama. Lalu yang keempat, yang penting di database itu adalah pengguna. Pengguna ini ada beberapa levelnya. Ini juga tergantung dari kantor atau perusahaan. Bapak-Ibu ya, kalau perusahaannya, databasenya tidak terlalu banyak, tentu tidak akan semuanya bekerja. Mungkin digabung semuanya. Semua orang, satu orang sudah mengandalkan seluruh data yang ada di kantor tersebut. Ada database manager, DBA, user. User ini banyak. Kalau yang programmer aplikasi ini, ini orang yang bikin aplikasi untuk mengelola database. Jadi, kayak orang bikin-bikin program-program itu, Bapak-Ibu, untuk kebutuhan tertentu, tapi dia menggunakan database. Jadi, orang yang bisa menggunakan database sekaligus dia juga programmer. Jadi, namanya programmer aplikasi. User mahir, ini biasanya kalau di kantor-kantor ini adalah orang-orang yang sudah punya sertifikasi, sertifikat bagaimana mengelola database. User umum ini orang yang hanya memakai saja. Orang sebagai pemakai saja, artinya kita sudah ajarin dia cara memakai aplikasi, dia bisa. Itu levelnya user umum. Itu biasanya operator-operator yang ada di kantor-kantor. User khusus, ini terkait kadang-kadang database kita itu spesifik, nggak boleh semua orang akses. Misalnya, kayak data diubang gitu, kan nggak semua orang bisa akses. Ada peserta khusus, anggota khusus. Nah, saya rasa itu Bapak-Ibu beberapa terkait dengan konsep dasar dari database yang saya rasa perlu di Bapak-Ibu pahami. Oke, sebelum saya masuk ke materi yang sudah di-share, Bapak-Ibu boleh ditanyakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa saya mau nanya, Pak? Ya, silakan. Pak Rian ya? Ya, Pak. Ya, silakan Pak Rian. Gini, Pak, pada perkulian kita kali ini, Pak, nanti database yang digunakan itu menggunakan database apa ya, Pak? Ada dua rencana saya. Yang pertama, Microsoft Access. Satu lagi, pakai MSGL. DBMS-nya ya, jadi bukan database-nya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Dari siapa, Pak? Pak Diel, Pak. Oke, gimana, Pak? Pak Diel. Oke, mengenai database management system juga, Pak. Dulu, saat perkulian, kalau nggak salah, di database management system itu, kan ada relationship database management system, Pak. Ya. Karena ada, nggak lupa mungkin, tadi kan Bapak nggak ada menjelaskan relationship database management system-nya gitu, Pak. Apakah di relationship database management system ini di dalam database management system-nya, atau itu terpisah dari DBMS sendiri, Pak? Oke, jadi yang pertama, ini kita kadang-kadang masih salah menyampaikan istilah kali ya. Jadi, kalau kita database management system, itu kita bicara software-nya. Apakah itu pakai akses tadi ya, Microsoft Access, pakai MSGL, pakai Oracle, atau, nah itu software-nya DBMS. Nah, software DBMS ini tugasnya adalah untuk mengelola database. Mulai dari membuat database-nya, membuat tabel-nya, dan salah satu tadi adalah membuat relasi. Jadi, relasi itu terjadi antar tabel nanti. Jadi, kalau seandainya kita punya database, misalnya database akademik lah gitu, di situ nanti ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai gitu. Nah, bagaimana kita merelasikan antara tabel-tabel ini gitu? Apa relasinya, dan apa hasilnya ini? Nah, proses inilah yang kita sebut dengan relasi itu. Nanti kalau kita sudah masuk ke relasi, nanti kita belajar lagi namanya derajat kardinalitas. Derajat kardinalitas itu adalah, apakah hubungan antara tabel A dengan tabel B itu one to many? Satu data di tabel A itu berhubung banyak dengan di tabel B gitu. Banyak data di tabel B. Atau many to many. Many to many itu maksudnya ada data 10 di tabel A, itu bisa berhubungan dengan data yang 10 di tabel B. Dan sebaliknya. Jadi, akan banyak lagi nanti level-levelnya gitu Pak. Jadi, secara bertahap, yang kali ini kita hanya bicara pengantar saja. Oke, demikian Bapak-Ibu kuliah kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di jam 7 ya. Di Zoom yang sama. Oke, jadi materi kita nanti membahas yang ada di sistem e-learning kita. Oke, demikian Bapak-Ibu ketemu kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah-salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.